Pemirsa kantor Badan Pertanahan Musi Banyu Asin terendam banjir akibat diguyur hujan Senin malam. Seluruh ruangan kantor terendam banjir mencapai 80 cm, membuat aktivitas dan pelayanan kantor menjadi terkanggu. Buruknya drenase atau selaran air membuat banjir sulit surut. Badan Pertanahan Musi Banyu Asin Beruntung para pegawai telah mengantisipasi akan banjir dengan mengemas barang-barang dan dokumen penting ke dalam kotak plastik agar dokumen penting tidak terendam banjir. Jadi memang untuk banjir ini sudah tiga tahun terakhir ini sering banjir. Jadi kalau hujannya berterus-terus, karena badan jalan ini lebih tinggi daripada kondisi kantor. Terus untuk drenase itu pengaruh tak? Nah drenase itu pengaruh-pengaruh mungkin misu baik dari saluran ini tidak ketampung lagi karena rendah sehingga akhirnya tidak misu kemana-mana. Nah harapannya marit itu dikali lagi, mumpung airnya lebih teras mengalir. Jadi ini kalau ditambah hujan lagi naik lagi nih? Tambah banjir. Buruknya saluran drenase dan besarnya debit air hujan di sekitar kantor menyebabkan banjir sulit surut. Kantor Pertanahan Nasional atau BPN menjadi langganan banjir setiap hujan lebat. Pemerintah dituntut segera memindahkan bangunan kantor pada pertanahan yang baru agar aktivitas dan pelayanan tidak terganggu. Dari Musi Banyu Asin, EJ Lestari, AINews Melaporkan. Terima kasih telah menonton!